Terima kasih telah menonton Niat, ilmu dan juga langsung action Memang gagalan ini bagian dari proses Yang mau gak mau kita Kita ini kita hadapi dengan enjoy aja Bahwa ternyata bisnis pun juga bisa Menghasilkan Dikarenakan di wilayah kami banyak petani jamur tiram Dan terbatasnya area pemasaran Akhirnya saya mencoba untuk Mengubah jamur tiram tersebut Supaya mendapat nilai jual yang lebih Mungkin bisa dibagikan caranya bagaimana ini produk Indonesia apalagi ini dari Yogyakarta Khas asli begitu bisa sampai Keluar negeri prosesnya bagaimana Kadang takdir itu membawa kita ke hal-hal Yang di luar nalar kita Kadang seperti itu Perkenalkan saya Hanum Wahyu Saya pemilik dari Kumkum Jamur Crispy Yang berlokasi di Watas Kuan Pogo Dari Jumayu, Yogyakarta Sebelum kami menggeluti dunia bisnis Jamur Crispy ini Saya adalah seorang supervisor di perusahaan Kelapa Sawit terbesar di Indonesia Kami bekerja di Kelimantan Timur selama 5 tahun Sejak lulus kuliah tahun 2014 Sampai tahun 2019 Tetapi karena ada banyak permasalahan Seperti tekanan kerja di dunia pekerjaan Terkait jam kerja di dunia pekerjaan Terus akhirnya saya memutuskan untuk balik ke Yogyakarta Dan akhirnya saya memulai untuk usaha Tetapi waktu itu awal-awal saya usaha hidroponik Saya sempat menjalani hidroponik selama 4 bulan Dikarenakan di Pulau Pogo itu Masyarakat belum teredukasi terkait sayuran sehat Maka agak terkendala di area pemasaran Nah dari situ kami belajar-belajar Akhirnya menemukan jamur tiram Nah dari situ kami mencoba untuk berdaya jamur tiram selama 8 bulan Dan baru kita olah di bulan ke-6 Kami mencoba mengolah jamur tiram menjadi jamur crispy Sebenarnya kalau memulai bisnis, modal utama yang harus dibutuhkan Ataupun dimiliki seorang pebisnis, apa sih Mas Anu? Ini malah lebih niat gitu Kita kalau nggak ada niat ketika kita punya modal uang banyak Kalaupun nggak ada niat ya saya rasa tidak akan jalan gitu Jadi memang saya dulu ketika kerja di Kelapa Sawit Memang punya rencana tidak akan lama-lama Paling tidak 5 atau 10 tahun Tapi memang waktu itu kami belum punya rencana mau bisnis Jadi memang dulu kami tuh niatnya mau jadi PNS Jadi ketika kami pulang dari Kalimantan Memang niatnya mau jadi PNS Tapi ternyata lihat-lihat di Google, lihat-lihat di Youtube Kok ternyata bisnis ini cukup menggiurkan gitu Ketika kita mau mengambil bisnis gitu Waktunya cukup fleksibel Yang didapatkan bisa lebih banyak Nah akhirnya kita coba nih untuk berusaha Untuk usaha, memulai usaha Walaupun waktu itu kami juga belum tahu mau usaha apa Tapi memang niatnya yaudah deh memulai usaha Nah akhirnya kami mencoba untuk hidup panik tadi Walaupun ternyata penjualannya agak tersenggat Karena pemasarannya agak susah di Kulon Pogo Tapi tetap kami coba terus untuk memulai usaha yang lain Dan akhirnya kami menemukan jamur tiram tersebut Jamur tiram dan kita ulang menjadi jamur krispi saat ini Sebenarnya usaha ini awalnya tidak terencana sih Jadi memang sambil jalan Ketika kami budidaya jamur tiram Terus kami mencoba iseng-iseng gitu Goreng menjadi jamur krispi Ternyata feedbacknya bagus Terus ternyata hasilnya juga lumayan Yaudah deh kami kembangkan aja di usaha jamur krispi tersebut gitu Untuk proses sampai dengan titik saat ini Memang kami dulu modalnya memang tidak seberapa Modalnya kecil Kami modalnya waktu itu hanya jamur tiram Dari kami sendiri soalnya kayakkan petani jamur tiram Terus waktu itu kami hanya membeli tepung 4 kilo Dan juga minyak goreng Terus awal-awal kami titip jual ke beberapa tokole-oleh di Jogja Nah dari hasil itu kami coba putarkan uang tersebut Akhirnya kita bisa menambah titik-titik kami jualan Alhamdulillah saat ini kami ada di lebih dari 150 titik se-Indonesia Mulai dari toko retail modern ataupun tokole-oleh Saya memutuskan untuk berkecimpung di bisnis jamur krispi ini Memang sebelumnya sebelum kesini saya adalah petani jamur tiram Dikarenakan di Kulon Progo ini banyak petani jamur tiram Dan terbatas haria pemasaran Maka kami mencoba untuk menaikkan nilai jual dari jamur tiram tersebut Nah kami mencoba untuk membuat jamur krispi Dengan harapan para petani jamur tiram juga ikut terbantu dalam memasarkan jamur tiramnya Kami melihat bahwa jamur tiram ini bisa diulah bermacam-macam produk Tetapi saat ini memang kami baru fokus di pengolahan menjadi jamur krispi Kenapa seperti itu? Soalnya saya melihat masyarakat Indonesia ini sangat senang dengan ngemil Nonton TV, kerja, senang dengan ngemil Nah disini kami mencoba mengambil peluang tersebut untuk memasarkan produk jemilan kami Kepada mereka-mereka yang senang ngemil ketika bekerja Kalau kamu suntuk sampai semuanya jadi hitam putih Berarti kamu tuh butuh yang krispi-krispi Misalnya apa tuh? Misalnya ini nih Kalau untuk modal awal memang kami pulang dari Kalimantan Timur Itu kami masih punya tabungan Dari selama saya bekerja di Kelapa Sawit Nah dari situ waktu itu kami membeli baklok jamur tiram itu sebanyak 500 Baklok itu lebih kurang 1.400.000.000 Nah dari situ akhirnya kami coba beli daya jamur tiram Nah terus berjalan 6 bulan untuk membuat jamur krispi Modal kami waktu itu cuma beli tepung terigu 4 kg Lebih kurang sekitar 40.000 sama minyak sekitar 4 liter Kalau nggak salah waktu itu Jadi bisa dibilang kurang dari 200.000 untuk membuat jamur krispi Karena jamur tiramnya kan kami punya sendiri nih Jadi memang kami cuma beli tepung terigu sama minyak goreng Nah untuk mesin cepin itu kami beli di temen second Itu waktu itu kalau nggak salah 500.000 Jadi memang modal awal memulai jamur krispi itu bisa dihitung sekitar 600-700.000 Kurang dari 1 juta untuk kami memulai usaha jamur krispi ini Sebuah virus corona jenis baru Seorang pasien berusia 61 tahun jadi korban meninggal pertama Pandemi COVID-19 saudara juga membuat sektor ekonomi dan dunia usaha di Indonesia memang terpukul Banyak kemudian pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM yang susah payah menghadapi bisnisnya yang terhambat Namun sebagian dari mereka ternyata mampu tetap bertahan dengan memanfaatkan sedikit peluang yang ada Kami beranggapan bahwa ketika pandemi ini ketika saya bisa bertahan melewati pandemi Saya yakin selepas pandemi kami pasti bisa lebih berkembang lagi Nah itu sih yang menjadi pelakinan kami harus mau nggak mau bertahan ketika pandemi Selain itu kami juga sering mendengar berita bahwa ternyata pandemi itu banyak usaha yang bahkan malah melesat tumbuh Dan juga banyak usaha yang baru mulai ketika pandemi Nah itu juga yang membuat saya termotivasi ketika orang lain bisa berkembang ketika pandemi kenapa saya tidak bisa Nah itu dari situ akhirnya saya mencoba untuk istiqomah untuk melanjutkan usaha ini sampai dengan saat ini Motivasi terbesar kami jadi ketika awal mulai usaha saya itu waktu itu ikut pelatihan dari dinas kooperasi di IJ Jadi memang waktu itu salah satu pematerianya itu beliau memiliki keripik yang masuk ke Indomaret di Indonesia Nah ini yang menjadikan motivasi saya ternyata dari Jogja ini ada seorang produsen yang mempunyai produk menembus pasar retail nasional Nah dari situ saya membuat saya termotivasi untuk bisa seperti beliau ini Nah akhirnya dari situ saya berani untuk mengembangkan usaha ini Selain itu kami juga termotivasi supaya bisa membantu banyak orang Saya beranggapan bahwa dengan berbisnis saya bisa membuka lapangan pekerjaan dan juga memberdayakan petani jamu tiram Sehingga bisa membantu mereka semua selain membuka lapangan pekerjaan juga membuat petani jamu tiram terjual jamu tiramnya seperti itu Latar belakang kami sebenarnya kami serdanya teknik pertanian Jadi memang lebih banyak ke teknik pertanian Tapi waktu itu memang kami kuliah memang fokus ke kelapa sawit Jadi kenapa saya kerja di kelapa sawit Soalnya saya dulu S1-nya itu beasiswa Beasiswa dari perusahaan kelapa sawit Jadi mau gak mau setelur kami kerja di kelapa sawit Nah jadi memang kami secara basic pendidikan lebih banyak ke teknik pertanian kelapa sawit sih sebenarnya Tetapi kami mencoba untuk selalu belajar, belajar sendiri secara autodidak terkait dengan bisnis ini Orang-orang yang beranggapan kenapa sih S1, sarjana kok cuma jualan kripek itu juga pasti ada gitu Terus ada juga udah enak-enak nih kerja di kelapa sawit, supervisor, punya bawaan banyak Ngapain malah pulang, jualan kripek itu pasti banyak Tapi memang selama ini saya menganggap seperti itu cuma sebatas angin lalu sih Saya kurang mendengarkan Jadi yaudah-udah cuma masuk ke telinga kanan keluar ke telinga kiri saja Jadi memang tidak saya jadikan pikiran terlalu mendalam seperti itu Supaya saya tidak terpaku dengan masalah itu Supaya saya bisa berkembang dengan yang saya jalani saat ini Kalau dari orang tua itu memang pengennya saya itu tetap bertahan di kelapa sawit gitu Terus ketika saya balik ke Jogja itu lebih banyak diminta untuk daftar PNS Bahkan sampai saat ini pun kami juga masih dikejar-kejar untuk daftar PNS Seperti itu tapi waktu itu pernah saya daftar PNS Tapi ya cuma sebatas untuk menggugurkan kewajiban Oh ini lho udah daftar walaupun ternyata tidak lolos Tidak mungkin lolos soalnya juga tidak serius dalam ngerjain soalnya gitu Tapi ya sampai dengan saat ini melihat saya banyak orderan Mungkin orang tua mulai luluh mungkin ya oh ternyata dengan jualan pun Juga bisa menghidupi sehari-hari mungkin seperti itu Tapi saya yakin dari orang tua pasti masih berharap Seperti yang dulu nih kerja di kelapa sawit yang gajinya besar seperti itu Walaupun saya cuma bisa membuktikan bahwa ternyata bisnis pun juga bisa menghasilkan Ketika saya sampai ke Jakarta saya sering ceritain ini lho mak aku jualan sampai Jakarta Ini lho mak saya dapat masuk ke Transmart dan Indonesia Nah mungkin dari situ bisa mulai sedikit demi sedikit untuk meluluhkan hati kedua orang tua Supaya mendukung anaknya melanjutkan usaha ini Kenapa saya tidak memulai bisnis ini sejak saya muda Harusnya ketika saya tahu prospeknya berbeda usaha, berbisnis Harusnya saya sudah memulai ini sejak saya muda dulu mungkin ya Ketika kuliah mungkin saya sudah harus mengembangkan bisnis sendiri Sehingga saya menganggap saat ini saya terlambat untuk memulai bisnis Ketika saya sudah beranjak dewasa baru tahu tentang bisnis Nah mungkin itu penyesalan saya saat ini mungkin itu sih yang terbesar bagi kami Untuk usaha Jamul Kispi ini sebenarnya semua orang bisa meniru sih bisa menduplikat Soalnya usaha kami ini bukan sebuah usaha yang susah Jadi kami cukup mudah untuk dibuat produk tersebut Jadi orang-orang semuanya pun bisa meniru usaha kami Bisa meniru produk kami tetapi kami berkeyakinan bahwa setiap orang itu punya jalan rejeki masing-masing Jadi ketika mereka bisa meniru usaha kami tapi belum tentu mereka bisa meniru rejeki kami Nah itulah mindset kami bahwa rejeki itu sudah tertakar dan tidak akan tertukar Jadi kami ketika ada orang lain yang meniru ya silahkan saja terserah Mau meniru persis juga boleh Tetapi saya yakin bahwa rejeki itu punya jalannya masing-masing gitu Mungkin produk bisa ditiru tapi rejeki itu tidak bisa untuk ditiru Selama ini saya mempunyai mindset setiap masalah yang saya hadapi itu pasti ada jalan keluar Nah ini mungkin yang membuat mindset saya ini menganggap semua tantangan itu kecil Mungkin seperti itu ya Tetapi saya juga pernah di titik dimana ketika saya titip jual ke toko oleh-oleh itu Waktu itu ketika pandemi jadi ada PPKM Nah toko oleh-oleh tersebut itu jalur akses depan toko oleh-oleh ini tertutup Tidak boleh dilalui lalu-lalang motor dan mobil gitu Nah waktu itu kami titip jual disana 50 peaches Waktu itu saya masih ingat di tahun 2021 kalau nggak salah Nah tapi dari 50 peaches ini selama satu tahun cuma terjual 4 peaches Nah ini memang kecil banget nih Titip 50 peaches selama setahun cuma terjual 4 peaches Tapi ya mau nggak mau ini sebuah proses yang harus saya jalani Nah akhirnya yaudah deh kita evaluasi dan akhirnya ya tetap mau nggak mau kami lanjutkan sampai dengan saat ini Itu yang pertama terkait seperti itu Terus yang kedua terkait permodalan Jadi memang selama ini kami modal masih pakai modal pribadi Jadi masih apa ya Masih sedikit demi sedikit Ketika ada untung dari satu titik kita gunakan untuk membuka titik jual yang baru Nah begitu terus secara kami memutar keuangan kami Ada untung kita buka lagi titik-titik yang baru Nah akhirnya sampai saat ini kami hampir di 200 titik se-Indonesia Pencapaian yang telah kami capai selama ini Sebenarnya ada beberapa sih kami pernah menjuarai menjadi jualan satu inkubasi bisnis Dines Koperasi dan UKM DIY Jadi itu ada sepanjang kompetisi bisnis bagi UMKM se-Jogja Se-DIY kami waktu itu menjadi jualan satu di tahun 2022 Selain itu kami juga menjadi juara satu Anugerah Iptek Kriyanova se-Kabupaten Kulonkogo di tahun 2022 juga Kami juga menjadi juara tiga tingkat nasional UMKM lokal di tahun lalu di tahun 2023 Di tahun lalu kami juga menjadi juara se-Jogja se-DIY Inovasi Sosial dari Karang Taruna se-DIY juga Rata-rata kami dalam satu bulan kami lebih kurang sekitar 300-500 kg jamur Itu rata-rata tapi untuk saat ini ketika kami udara sampai 12.000 picis Kami mencapai 2 ton jamur untuk satu bulan terakhir ini kami untuk produksi jamur tiramnya Semuanya bahan baku jamur tiram dari para petani jamur tiram Nah tahun lalu tetangga kami itu ada 9 orang yang budidaya jamur tiram Dikarenakan usaha saya semakin besar Jadi mereka membuat kumbung jamur untuk budidaya jamur tiram Dengan harapan saya menerima jamur tiramnya Nah tapi berjadanya waktu satu tahun saat ini Dari 9 orang tersebut tinggal 4 orang Nah itu seleksi alam sih sebenarnya Tapi ya Alhamdulillah ada tetangga-tetangga yang termotivasi juga untuk memulai usaha jamur tiram Secara kos memang kalau hitung-hitungan bisnis saya ruginya cukup banyak nih Nanti ketika saya budidaya sendiri saya bisa menghemat sekitar 25-30% dari HPP produk kami Tetapi memang kami lebih memandang kepemberdayaan masyarakat yang pertama Terus yang kedua saya juga pengen membantu orang lain supaya mereka punya usaha sendiri Dan juga mempunyai tambahan pemasukan Nah ini yang saya tekankan pada diri saya sendiri Jadi bahwa usaha itu tidak melulu masalah cuan Tidak melulu masalah uang tetapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain Membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain juga Kami ke petani terkait dengan harga jamur tiram Kami bisa-bisa dibilang cukup tinggi Kenapa saya bisa bilang seperti itu Kadang petani itu menjual ketengkula itu paling enggak di harga 13-14 ribu Bahkan ada salah satu teman petani jamur itu menjualnya di harga 12-12 ribu 500 Nah saya membeli ke petani itu di harga 15 ribu Jadi memang secara harga memang lebih tinggi dibanding tangkula Itu pun dengan harapan kami bisa stabil nih untuk supaya bahan baku Makanya kami berani membeli ke petani jamur tiram dengan harga yang lebih tinggi dibanding para tangkula Arti kesuksesan bagi saya itu seperti tadi motor saya Saya itu bisa bermanfaat untuk orang lain Nah saya menganggap diri saya sukses ketika saya bisa memberikan manfaat untuk orang lain Jadi kalau seandainya saya ini baru bisa dapat uang banyak Tapi untuk diri saya sendiri saya belum menganggap itu sukses Tapi ketika saya bisa membedahkan orang lain Bisa membuka lapangan pekerjaan Nah itu saya bisa bilang saya sukses ini selain untuk diri saya sendiri Juga bisa untuk orang lain Kalau role model dalam berbisnis siapa ya Mungkin ini saya selama ini melihat pada diri Nabi Muhammad Nah kenapa seperti itu Nabi Muhammad itu kan dia seorang pebisnis nih Bahkan sampai ekspor ke luar Arab Saudi Nah saya juga berharap bisa seperti Nabi Muhammad Jadi saya ini bisa bermanfaat nih dengan bisnis saya Saya mempunyai moto Jadi sebagai baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain Jadi ketika saya berbisnis ini selain untuk diri saya sendiri juga bisa bermanfaat untuk orang lain Membuka lapangan pekerjaan Memperdayakan warga sekitar untuk menjadi petani jamu tiram Nah seperti itu Untuk teman-teman yang ingin berusaha atau berbisnis Mungkin kalau dari saya yang pertama itu niat dulu Jadi sebisa mungkin kita punya niat untuk menjalani usaha Itu yang pertama yang sangat fundamental bagi kami Ketika kita tidak punya niat untuk berusaha Ya mau pasti nanti di jalan banyak ngeluh Banyak apa ya Banyak ngeluh dan juga tidak mau berkembang Itu yang pertama niat Terus yang kedua ilmu Jadi ketika kita sudah punya niat Sebisa mungkin kita itu belajar Nah saat ini kan belajar itu dari banyak Dari banyak pihak bisa Kita bisa belajar secara online di Google Di Youtube Atau ke teman-teman yang sudah menjalani usaha Terus yang ketiga ketika kita sudah punya niat dan sudah belajar Sebisa mungkin langsung kita action nih Langsung kita eksekusi aja Langsung kita jalankan aja usaha itu Kita evaluasi tiap saat Kita evaluasi tiap hari Apa yang kurang kita perbaiki Apa yang perlu kita tingkatkan Kita tingkatkan Nah kalau kelaku sih itu sih Niat, ilmu dan juga langsung action Harapan ke depan untuk kum-kum jamur krispi Kami berharap supaya produk kami bisa Tersebar ke seluruh wilayah Indonesia Maksud itu kota-kota besar ke Indonesia Dengan begitu masyarakat itu lebih mudah menemukan produk kami Nah dengan semakin meluasnya Penjualan produk kami Harapan kami kami bisa lebih banyak Memberdayakan masyarakat Tetangga sekitar untuk menjadi tim produksi Ataupun petani jamur tiram Untuk mereka mendapat masukan juga nih Mendapat pemasukan dari jualan jamur tiram mereka ke tempat kami Bersama bermetamorfosa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!